Duduk kaki panjang. Duduk. Duduk kaki panjang. Satuan Dasar Senarkoba Kepolisian Desor Kampar menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu. Di jalan lintas Pekanbaru Bangkinang, kilometer 16 Rimbo Panjang, kecamatan Tambang, Kampar Riau. Ada pun kedua tersangka, yakni inisial D25 tahun dan T26 tahun. Warga Marpoyan Damai Pekanbaru dengan barang bukti sabu seberat 1,15 gram. Penangkapan bermula saat polisi mendapat informasi bakal terjadi transaksi narkoba di wilayah Desa Rimbo Panjang, kecamatan Tambang, Kampar. Atas laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua tersangka saat menunggu pembeli. Tersangka sempat berusaha membuang barang bukti yang disembunyikan dalam kotak rokok saat ditangkap. Namun, polisi berhasil menemukan barang bukti yang dibungkus dengan plaster warna coklat dalam kotak rokok. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari kampung dalam Pekanbaru. Kepada hari ini, kita dari opsional standar narkoba Polisi Kampar telah berhasil mengamankan dua orang tersangka dengan inisial T dan D. Dari kedua tersangka ini, kita amankan satu paket tanpon jika diduga jenis sabu-sabu. Jadi, proses penangkapannya tersangka ini kita lihat tadi sedang berada di simpang jarang tersebut baru, pembatasan tambang dan Pekanbaru. Kemudian, langsung kita duela, kita amankan dan kita temukan di dalam bungkus rokok di link tersangka D, narkotika jenis sabu-sabu ini. Untuk tersangka ini, sekarang akan kita bawa ke Polisi Kampar untuk jalanin proses. Untuk sementara, dua tersangka diamankan di Mapolres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Disson dan Firman Domo melaporkan.